Alhamdulillah Daut, langit, binatang, pohon-pohonan, manusia Nah itu tupang Itu maujudun billah Itu ada dengan Allah Bukan beserta Allah Sedikit aja bedanya Alam ini ada billah Arti billah itu biijadillah Dengan diadakan oleh Allah Kalau ma'allah itu beserta Allah Tandingan jadinya lawan Allah Mustahil gitu Nah alam ini ada Gunung dan sebagainya itu ada Itu diadakan oleh Allah La maujudun ma'allah Bukan ada beserta Allah Bukan ada beserta Allah Nah para muhibbin rahimakumullah Wal maujudu billah Yang bagilah yahjubu ansuhudillahi ta'ala Bermula sesuatu yang ada Dengan diadakan oleh Allah Itu semestinya tidak mendinding Daripada musahada Nah sesuatu yang dicipta oleh Allah Itu mestinya Kada menegah kita Untuk mengingat Allah Sesuatu yang diciptakan Allah Mestinya kada menghalangi hati kita Untuk melihat kebesaran Allah Wal maujudu billah Yang bagilah yahjubu ansuhudillahi ta'ala Bal huwa dalilun qati'un wadih Alallah subhanahu wa ta'ala Bahkan itu Barang benda Yang diadakan Allah Mestinya itu dalil yang jelas Atas Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Jadi kalau maujudun ma'allah Mustahil Ada beserta Allah Itu mustahil Kalau maujudun billah Kalau ada Yang diadakan oleh Allah Itu dalil kita Atas Allah subhanahu wa ta'ala Misaluhu Karajulin bata Fimakanin Wa aradal biraz Fasamih sawtan Fazannahu sawta al asad Famanahuh thalik Anil biraz Falamma asbaha Lam yajid hunaka asada Fama manahahu Wujudul asad Wa innama manahahu Tawahhumu wujudul asad Contohnya Seseorang Bermalam di suatu tempat Di suatu tempat Nah di tengah malam Orang ini Handak kabah hajat Di luar Di luar rumah Di pinggir sungai Handak kabah hajat Kabatang Begitu Handak kabah hajat Handak keluar rumah Tadi Mendengar ada bunyi Ada bunyi Disangkanya itu Bunyi serigala Disangka bunyi Serigala Maka Kada jadi Keluar rumah Kada jadi Keluar rumah Itu dia Menyangka Bunyi serigala Mana kala subuh Kada ada serigalanya Kada ada serigalanya Nah maka orang ini Kada jadi ke luar rumah Bukan karena serigala Tapi karena Sangkaan ada Serigala Sangka ini yang mengakibatkan dia Kada jadi ke luar rumah Bukan serigalanya Nah itu Perumpamaannya Perumpamaannya Orang yang Lupa Allah Karena dia Menyangka Bahwa ada Sesuatu Beserta Allah Padahal Kada ada Nah sangkaannya itu Yang menyebabkan dia Lupa kepada Allah Sangkaannya itu Yang membuat dia Kada bisa Menyaksikan Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Nah para muhibbin Rahimakumullah Untuk lebih Jelasnya lagi Orang yang Menyangka Nah menyangka Bahwa Makhluk itu Makhluk itu Bisa memberi Mampaan Memberi Kenikmatan Memberi Kebahagiaan Menyangka Bahwa Makhluk ini Bisa Memberi Mampaan Makhluk ini Dia menyangka Bisa memberikan Ni'matan Dia menyangka Makhluk ini Bisa memberi Kesenangan Akibat Menyangka itu Dia tertegah Ingat Ingat Allah Tertegah Ingat Allah Tertegah Syukur Kepada Allah Tertegah Memuji Allah Tertegah Mengutamakan Allah Yang dia Ingat Makhluk itu Yang dia Syukuri Makhluk itu Yang dia Puji Makhluk itu Yang dia Utamakan Makhluk itu Yang dia Harapkan Makhluk itu Akibat Dari Menyangka Makhluk ini Bisa memberi Mampaan Nah itu Contohnya Orang yang menyangka Bahwa Makhluk ini Bisa memberi Mampaan Otomatis Dia akan Selalu ingat Dengan Makhluk itu Selalu berharap Kepada Makhluk itu Selalu Memuji Makhluk itu Dia lupa Kepada Allah Terdinding Ngarannya Daripada Allah Karena Sangkaannya Itu Padahal Jika dia Berpikir Berpikir Bahwa Makhluk itu Ada Karena Diadakan Oleh Allah Jika berpikir Makhluk itu Ada Karena Diadakan Allah Makhluk itu Tidak Berdaya Upaya Jika berpikir Bahwa Makhluk itu Kadang-kadang Daya Upaya Kadang-kadang Bisa Makhluk memberi Mampaan Kalau Kadang-kadang Diupayakan Oleh Allah Kadang-kadang Bisa Jika Berpikir Bahwa Makhluk itu Hanya Sebab Yang Sebenarnya Ada Itu Hanya Allah Yang Berdaya Upaya Itu Allah Yang Bisa Memberi Mampaat Itu Allah Nah Jika berpikir Seperti itu Niscaya Dia Selalu Ingat Kepada Allah Selalu Syukur Kepada Allah Selalu Memuji Kepada Allah Mengutamakan Allah Berharap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Para Muhyibbin Rahimakumullah Akibat Sangkaan Kita Menyangka Padahal Kadang-kadang Bujur Lalu Sangkaan 100% Kadang-kadang Bujur Sangkaan Kita Makhluk Ini Bisa Memberi Mampaan Itu Sangkaan Akibat Sangkaan Inilah Kita Lupa Kepada Allah Akibat Menyangka Makhluk Bisa Memberi Mampaan Itulah Kita Memuji Menyanjung Menjilat Kepadanya Akibat Menyangka Itu Padahal Yang Disangka Itu Kade Bisa Lalu Jadi Sebenarnya Yang Mendinding Kita Bukan Si Makhluk Itu Sangkaan Yang Ada Dalam Hati Kita Itu Yang Mendinding Per gus 60 00 60 80 180 71 70